Intro Jakarta kienta aman bagi wanita Kasus kekerasan yang menyebabkan kematian telah terjadi 17 kali di wilayah kepolisian Polda Metro Jaya Dari jumlah itu, jasad 11 korban dibuang ke jalan dan 9 orang korban tidak dapat dikenali hingga kini Dari 4 kasus yang penyidikannya mulai berjalan motif yang ada sebagian besar adalah hal sepilih Cinta ditolak atau tidak mau diajak kencan Pelaku kekerasan seperti biasa adalah orang dekat korban Mengapa hal ini semakin sering terjadi? Tampaknya keamanan di kota besar seperti Jakarta memang semakin mahal harganya Terlebih bagi seorang wanita Jakarta tidak aman bagi wanita Data Indonesia Police Watch melansir 17 pembunuhan terhadap wanita terjadi dalam 3 bulan di awal tahun ini Apakah yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana seharusnya para wanita menjaga dirinya? Bersama kami di studio telah hadir aktivis wanita Ulan Dandu Kusomo dan Kriminalog UI Anggi Aulina Harahap Saya langsung ke Mbak Ulan Sebegitu parahkah tingkat keamanan di Jakarta Mbak untuk wanita? Anda melihatnya? Dari tadi yang data sudah Mbak Nova sampaikan itu bisa kita bilang sebenarnya itu hanya tip of the iceberg ya Beberapa kasus yang berhasil terhighlight karena mungkin terjadi dalam runtutan waktu yang lumayan dekat Tapi sebenarnya di luar sana kalau kita mau jujur jauh lebih banyak Seperti misalnya kita tahu kebetulan saya bekerja di area penanganan dan pendampingan kekerasan seksual Data yang kami gunakan adalah data Komnas Perempuan yang selalu mengatakan bahwa dalam satu hari itu bisa 10-20 kasus kekerasan seksual yang terjadi Dengan catatan itu yang dilaporkan ya Mbak Nova Sayangnya seringkali dalam banyak kasus malah yang saya temui dan kami dampingi di Lentera Indonesia itu Mereka adalah korban kekerasan seksual di masa kecil misalnya Yang baru datang berbagi kepada kami setelah 15-20 tahun Itu artinya mereka adalah kasus-kasus yang tidak terlaporkan Kasus-kasus yang undetected Dan bisa dibayangkan jauh lebih banyak lagi yang seperti itu di luar sana Oke Mbak Anggi Anda melihatnya ini memang sebegitu mengancam begitu Kota Jakarta atau mungkin juga kota-kota lain Tetapi ini kita fokus ke Jakarta dulu untuk lingkungan sekarang itu Untuk wanita atau untuk anak-anak bahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Wulan begitu Iya betul jadi memang dalam teori kriminologi ya kita lihat memang ada klasifikasi terhadap kelompok yang mempunyai vulnerability atau kerentanan yang lebih tinggi dibanding kelompok yang lainnya Nah perempuan termasuk di dalam salah satu daripada kelompok ini Termasuk juga anak-anak, orang lanjut usia, kemudian kelompok minoritas dan gay dan lain sebagainya gitu Nah mereka adalah orang-orang yang memang rentan Namun rentan ini juga didukung oleh beberapa faktor yang ada di dalam masyarakat itu gitu Sehingga kekerasan terhadap wanita ini kemudian kepada perempuan dan kepada yang lainnya itu bisa mungkin terjadi gitu Nah faktor-faktor itu adalah kita bisa lihat dari tiga segi menurut saya dari pelakunya, dari korban dan dari lokus Dari pelakunya yang pertama adalah bahwa konsekuensi dari apa yang diperbuat oleh pelaku itu masih sangat rendah di masyarakat kita gitu Baik itu konsekuensi secara hukum maupun konsekuensi secara sosial Nah dua-dua ini tidak berjalan gitu karena tadi juga sudah dikatakan bahwa ada masalah underreported gitu Artinya tidak semua orang yang menjadi korban dari kekerasan mau melaporkan gitu Untuk itulah alternatif data dari berbagai lembaga di luar daripada kepolisian menjadi sangat penting Dan yang kedua kita lihat dari sisi korbannya Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kemudian kekerasan ini berkelanjutan Yang pertama adalah struktur sosial yang masih mendukung adanya kekerasan terhadap perempuan Artinya struktur sosial ini menyebabkan perempuan merasa bahwa aib bila melapor Dia merasa terstigmatisasi oleh masyarakat Nah itu semakin melunturkan niat dia untuk kemudian melapor Dan kemudian kita lihat daripada budaya kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan di Indonesia Ini adalah faktor kultur Faktor kultur artinya apa? Bila ini sudah masuk pada kultur pelaku tidak merasa bersalah melakukan itu Karena secara culture dia sudah memang dilegitimasi Dan yang terakhir adalah dari faktor lokasi Kejahatan seperti ini menjadi susah dimonitor Dikarenakan memang lokus-lokusnya itu adalah lokus yang tertutup Atau kita sebut sebagai private sphere Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk merubah paradigma Bahwa kekerasan ini sudah masuk pada ranah-ranah publik Rana umum Jadi tiga hal ini kemudian semakin membuka ruang gerak pelaku yang termotivasi Untuk melakukan kekerasan Mbak Wulan, selama ini Anda sudah bertemu dengan para korban Lalu yang menjadi permasalahan utama mereka itu apa? Selain mereka enggan melapor itu karena ketakutan Atau karena itu tadi aib yang sudah disampaikan oleh Mbak Anggi atau bagaimana? Para penyintas atau survivor kita lebih suka bilang mereka dengan istilah itu Biasanya memang datang dengan ketakutan yang sangat besar untuk melaporkan Seperti yang Mbak Anggi tadi bilang Satu stigma Luar biasa sekali Karena biasanya korban kekerasan seksual itu Sebelum jarang-jarang yang dapat dukungan Baik itu hukum maupun sosial ya Pertama-tama biasanya justru datang dari lingkungan terdekat Nanya dulu waktu itu Kamu emang pakai baju apa sih? Kamu lagi di mana sih? Ya sudah tahu pacaran itu jangan berduaan di tempat yang gelap Kamu malah pergi berduaan Stigmatisasinya malah justru diarahkan kepada korban Instead of sebenarnya mengatakan bahwa Iya itu salah, itu tidak boleh dilakukan Kamu harus melapor Karena sebenarnya semakin banyak yang di-encourage Yang didukung untuk melapor Itu semakin bisa meningkatkan angka kasusnya Itu bisa jadi leverage Itu bisa jadi memperlihatkan bahwa Ah ternyata angkanya memang jauh lebih besar Dari apa yang selama ini kita kira Kemudian yang kedua adalah Proses hukum Mbak Anggi nanti mungkin bisa menambahkan juga Tapi proses hukum yang dijalani itu Luar biasa panjang Berbelit-belit Dan yang terjadi di Indonesia adalah Si korban harus Si penyintas itu Korban atau penyintas harus bisa membuktikan Bahwa itu terjadi sama dia Bukannya si pelaku yang harus membuktikan Bahwa itu saya tidak melakukan Jadi pas proses BAP itu bisa jadi Korban yang dicecar Jadi gimana? Waktu itu kejadiannya gimana? Kamu posisinya gimana? Berapa kali datang ke sana? Kok mau bolak-balik? Jadi lebih banyak berbagai faktor seperti itu Dan tentunya ya setelah itu di-label Bahwa korban perkosaan Sudah tidak perawan lagi Misalnya sudah not a good A damage goods Pokoknya lengkap dengan semua label-labelnya Jadi mereka melapor Harusnya mendapatkan keadilan Tetapi justru di pojokan Seperti itu Nanti saya akan juga bertanya dengan Mbak Anggi dan Mbak Wulan Begini Bagaimana sebenarnya proses hukum Dan juga Perjatuhan hukuman Untuk para pelaku Apakah memang kurang Atau sehingga Para pelaku terus-menerus melakukan Atau semakin banyak korban Wanita yang dilecehkan Dan bahkan sampai dibunuh Begitu Tapi kita harus Sida Pariwara Senjenak Tetap bersama kami Pemirsa Dalam Dialog Terima kasih Anda masih bersama kami Saya ke Mbak Anggi Mbak Anggi ini Kekerasan terus berulang Dan bahkan juga pelecehan Disertai pelecehan Bahkan sampai pembunuhan Begitu Ini terus berulang Karena memang tidak ada Payung hukum yang tegas Begitu Hukuman yang Tegas diberlakukan Sehingga Bisa meminimalisir Para pelaku Ini begitu Jadi mungkin untuk pertama Diluar daripada hukum itu sendiri Jadi kita masih ada budaya Yang disebut victim blaming Jadi kita menyalahkan Si korban Dan itu tuh Masuk sampai pada Rana hukum Karena rana hukum ini kan Dia sistemnya laporan Dia bukan Mencari kasus Begitu kan Jadi Nah disini Ada kontradiktif Dengan yang tadi Bahwa kasus ini Ternyata sudah banyak Tapi tidak terlaporkan Begitu Nah seharusnya polisi Memang merubah budaya itu Jadi tidak lagi menjadi Victim blaming Tapi memang Menempatkan pada Posisinya yang tepat Begitu Nah itu Untuk itu harus ada banyak sekali Perubahan dalam arti Memasukkan unsur-unsur Apa Pendidikan Mengenai wanita Di dalam Dinam kepolisian Kita sudah ada unit PPA ya Perlindungan anak dan Badan perempuan Nah disini Itu bisa menjadi Salah satu basis Untuk perubahan itu Undang-undang KDRT Sudah ada Kita juga sudah Meratifikasi Konvensi Anti diskriminasi Terhadap perempuan Nah tapi itu Masih masuk dalam Wilayah sosial Belum wilayah hukum Jadi dengan perubahan Dengan masuknya Pemikiran-pemikiran ini Dalam wilayah hukum Mudah-mudahan Perubahan Perubahan itu Juga akan terjadi Begitu Karena begini Di dalam Kepolisian itu Perempuan juga takut Akan adanya Secondary victimization Secondary victimization Artinya begini Biasanya Kekekerasan pada wanita itu Kan juga terjadi Pada wilayah-wilayah Pada saat Perempuan itu Melakukan kegiatan-kegiatan Yang Di kita Disebut Wilayah legal Saya sebut kasus Misalnya prostitusi Apakah tidak ada Kekerasan pada Mereka yang melakukan Prostitusi Pasti ada Tapi apakah dia mau melapor Tidak Karena pada saat Dia melapor Polisi akan lebih fokus Pada status dia Daripada kriminal Yang terjadi pada dia Belum-belum sudah di judge Belum-belum sudah ada judge Victim blaming tadi Nah itulah yang kemudian Harus kita rubah Apabila memang Kita ingin Memberikan Peradilan Yang memang Adil bagi Semua gender Perkuan dan laki-laki Saya rasa itu Oke Mbak Wulan Bagaimana ini Dari segi hukum Apakah memang Kurang ada ketegasan Begitu atau Selain dari faktor-faktor Yang sudah disebutkan Oleh Mbak Anggi Secara hukuman Masih teramat Sangat ringan Karena saya Bekerja dengan banyak Penyintas Kekerasan seksual Yang Mengalami Kekerasan seksual Di masa kecil Misalnya Kemudian datang 15-20 tahun Kemudian Dia pikir Sudah menikah Sudah berkeluarga Artinya dia sudah Bisa menjalani Kehidupan sosialnya Secara normal Tapi kemudian Melihat berita Di TV Terus teringat Dengan kasus Yang dialami sendiri Dan itu semua Mengalami flashback Ternyata bahwa Dia masih trauma Dan sebagainya Dan proses pemulihan Itu bisa Seumur hidup Jadi Dengan Hukuman maksimal 12 tahun ya Sangat tidak Sebanding dengan Penderitaan Yang harus dialami Oleh mereka-mereka Yang kemudian Harus melalui Trauma Yang bisa sampai The rest of their lives Jadi Tentunya Buat kita juga Satu Hukuman masih Sangat ringan Kedua Seperti yang tadi Mbak Anggi bilang Aparat hukum Belum punya Sense yang Tepat Untuk Kasus kekerasan Terutama terhadap Perempuan Masih sering Menyalahkan korban Masih sering Apa namanya Melebel Daripada Menempatkan Perempuan Bahwa memang Mereka seharusnya Mendapatkan Perlindungan Hukum Nah Kalau kita Belum bisa Kalau aparat Hukumnya Belum bisa Memiliki Sense yang Tepat Tentang Kasus-kasus Kekerasan Yang dialami Perempuan Bagaimana Mereka bisa Berempati Terhadap Mereka-mereka Yang melapor Bagaimana Mereka bisa Membantu Para pelapor Itu Untuk bisa Menjalani Prosesnya Dengan Nyaman Tapi Dari Yang sudah Anda tangani Begitu Ada tidak Yang Memang Pelakunya Benar-benar Dihukum Selayaknya Begitu Mbak Jangan-jangan Malah Belum Banyak Laporan Tapi Tidak Terselesaikan Maksimal 12 tahun Dengan catatan Bisa Dibuktikan Jika Dan Hanya Bisa Jika Dan Hanya Bisa Dibuktikan Lalu Kalau Misalnya Tidak Bisa Terjadi Pembuktian Fisik Dimana Visum Hanya Berlaku 3x24 Jam Dengan Catatan Tidak Tidak Membersihkan Diri Tidak Ganti Baju Tidak Melakukan Hal-hal Yang Bisa Menghilangkan Bemuktian Fisik Karena Setelah 3x24 Jam Melakukan Pemeriksaan Visum Misalnya Dia Memiliki Luka Raubekan Di Vagina Lewat Dari 3x24 Jam Sudah Sulit Dibedakan Apakah Itu Terjadi Dalam Kurun Waktu 3x24 Jam Seminggu Yang Lalu Setahun Yang Lalu Kemudian Nanti Menjadi Pertanyaan Jadi Sebenarnya Sebelum Diperkosa Kamu Sudah Tidak Perawan Stigmatisasi Lagi Jadi Banyak Sekali Elemen Dan Saya Harus Bilang Bahwa Hukuman Yang Diberikan Kepada Pemerkosa Itu Amat Sangat Tidak Sebanding Bahkan Ketika Mereka Dinyatakan Sebagai Tindak Pidana Perkosaan Pun Jadi Sangat Tidak Menguntungkan Untuk Para Korban Yang Melapor Oke Mbak Senada Tidak Dengan Klausul Klausul Dari Pasal Pasal Lalu Tata Cara Pemeriksaan Sampai Bertanya Kepada Korban Itu Yang Justru Memojokan Sehingga Korban Justru Ya Sudahlah Tidak Usah Melapor Begitu Mungkin Tadi Sebelumnya Saya Mungkin Melanjutkan Jadi Ada Masalah Memang Bahwa Apa Namanya Kalau Untuk Pasal Pasal Itu Mungkin Sebetulnya Sudah Sudah Ada Seperti Saya Bilang Tadi Undang KDRT Ini Potensial Sekali Apabila Kita Memang Mau Memperlakukan Itu Dengan Dengan Betul Dan Dengan Tepat Kemudian Dengan Kemampuan Daripada Penyidik Yang Lebih Sensitif Terhadap Masalah Perempuan Seperti Saya Bilang Unit PPA Itu Banyak Poluan Itu Itu Bisa Dipergunakan Bukan Berarti Kemudian Nanti Ada Garis Yang Tidak Tegas Tidak Namun Kita Harus Mengerti Bahwa Kejahatan Terhadap Perempuan Kebanyakan Itu Diakibatkan Oleh Tekanan Lain Di luar Daripada Itu Itu Yang Harus Dicaritau Sebetulnya Penyebabnya Itu Apa Karena Perempuan Dalam hal Ini Korban Dia Bukan Pelaku Itulah Sensitifitas Terhadap Posisi Korban Ini Yang Harus Kemudian Diperhatikan Bahwa Traumatis Trauma Yang Dialami Oleh Orang Yang Mengalami Pelecehan Kekerasan Kejahatan Itu Berlangsung Sangat Lama Nah Itulah Bahkan Bisa Seumur Hidup Nanti Kita Akan Bahas Ini Bagaimana Seharusnya Solusi Yang Bisa Dilakukan Untuk Para Korban Ini Dan Menindak Para Pelaku Supaya Tidak Ada Pelaku -pelaku Yang Lain Kita Bahas Setelah Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Saya Mbak Wulan Ini Banyak Sekali Para Korban Yang Akhirnya Mungkin Putus Di tengah Jalan Ketika Melapor Karena Dengan Rumitnya Proses Di Polisi Dan Tidak Sensitifnya Para Petugas Untuk Menanyai Apakah Memang Harus Petugas Khususus Mungkin Psikolog Atau Sikiater Sehingga Bisa Lebih Membawa Korban Dalam Situasi Yang Lebih Nyaman Pada Saat Melaporkan Atau Bagaimana Untuk Solusinya Alangkah Baiknya Kalau Misalnya Memang Mereka Yang Melapor Mendapatkan Pendampingan Dari Konselor Atau Dari Psikolog Jadi Membantu Membuat Menciptakan Suasana Yang Lebih Nyaman Tapi Kan Itu Versi Idealnya Seandainya Tidak Alangkah Baiknya Juga Apabila Aparat Pendegak Hukumnya Sendiri Bisa Diikut Sertakan Dalam Berbagai Pelatihan Yang Sifatnya Meningkatkan Awareness Melatih Empati Karena Setau Saya Di Kepolisian Itu Ada Sebuah Unit Yang Namanya UPPA Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Namun Seringkali Itu Hanya Menjadi Sebuah Ya Kalau Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Masuk Kesitu Not Necessarily Petugas Petugas Yang Ada Di Sana Memang Punya Kemampuan Empati Dan Punya Kapasitas Untuk Tahu Misalnya Kapan Harus Berhenti Kayaknya Yang Lapor Lagi Mau Nangis Kasian Juga Kalau Dipaksa Itu Memang Keliatannya Sederhana Tapi Dengan Dia Berhenti Menghentikan Proses BAP Sebentar Untuk Membiarkan Pelapor Menenangkan Diri Itu Sudah Menunjukkan Sebuah Skill Yang Lebih Tinggi Bahwa Aparat Penagak Hukum Punya Sensitifitas Bahwa Ini Bukanlah Suatu Hal Yang Mudah Untuk Dilaporkan Dan Seringkali Banyak Orang Yang Sudah Menjalani Proses Kemudian Mengalami Trauma Lagi Dengan Proses Hukumnya Sendiri Dan Akhirnya Malah Mundur Tidak Memilih Untuk Tidak Menyelesaikan Proses Hukumnya Dan Akhirnya Pelakunya Bisa Bebas Padahal Bayangkan Sekali Ada Pelaku Yang Bebas Berarti Dia Sedang Kita Sedang Memberikan Kesempatan Kepada Dia Untuk Melakukan Tindakan Yang lain Dengan Korban Berikut Ma Anggi Menyambung Tadi Bahwa Untuk Pelaku Memang Kita Harus Mencoba Untuk Mempersempit Ruang Kesempatan Atau Ruang Gerak Dia Untuk Melakukan Kekerasan Pada Wanita Selama Ini Kita Sering Kebobolan Dikarenakan Satu Hal Tadi Saya Sambung Yang Tadi Adalah Bahwa Dari Segi Pengungkapan Kasus Saksi Itu Menjadi Penting Sedangkan Pada Awal Saya Sudah Bilang Kejahatan Seperti Ini Sulit Di Monitor Karena Ini Terjadi Pada Lingkup Yang Tertutup Dan Komunitas Yang Kecil Nah Ini Kan Ada Kontradiksi Sehingga Menurut Saya Solusi Yang Paling Tepat Untuk Saat Ini Secara Formal Itu Ada Dua Dari Hukum Artinya Begitu Sudah Terbukti Hukumannya Pun Harus Memang Sesuai Efek Diteransi Ada Dan Kemudian Daripada Negara Ayo Kita Mempercepat Emansipasi Terhadap Wanita Dalam Arti Pendidikan Dan Sosial Jadi Kita Berikan Kepada Mereka Memang Sebuah Kepercayaan Diri Dalam Kemudian Sehingga Mereka Bisa Merasa Cukup Kuat Untuk Kemudian Melapor Karena Pemberdayaan Korban Ini Sangat Penting Satu Karena Masalah Saksi Kalau Mbak Dari Pemerintah Sendiri Sebenarnya Menurut Anda Masih Kurang Atau Cukup Atau Bahkan Jauh Jauh Dari Batas Kewajaran Begitu Untuk Melindungi Melindungi Para Calon Korban Atau Wanita Begitu Kalau Kita Bisa Bilang Dengan Aturan Aturan Sudah Ada Misalnya Di Busway Ada Pemisahan Begitu Antara Wanita Dengan Pria Begitu Anda Melihatnya Bagaimana Saya Sih Akan Berfikir Dua Kali Untuk Pulang Di Atas Jam Sembilan Malam Dengan Kendaraan Umum Karena Saya 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 Tidak Bisa Meyakinkan Bahwa Situasinya Aman Dan Bahwa Kalau Misalnya Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Saya Akan Bisa Dapat Perlindungan Hukum Yang Segera Dan Proporsional Dan Sebagainya Jadi Misalnya Ada Pemisahan Gerbong KRL Wanita Dan Yang Umum Dan Yang Perempuan Buat Saya Ketika Negara Bisa Menjamin Keamanan Untuk Setiap Warga Negaranya Gak Usah Repot Pemisahan Karena Memang Masyarakatnya Sudah Teredukasi Bahwa Tidak Seharusnya Kekerasan Itu Terjadi Bahwa Tidak Seharusnya Kekerasan Itu Ditoleransi Di Lapisan Masyarakat Manapun Dan Bahwa Apabila Kekerasan Terjadi Akan Ada Perangkat Hukum Yang Akan Bisa Menindak Tindakan Yang Mereka Lakukan Tapi That's Not The Case Here Jadi Misalnya Kalau Kita Pulang Kantor Malam Dan Harus Naik Taksi Salah Satu Yang Mau Nggak Harus Kita Lakukan Adalah Bentuk Safety Behavior Misalnya Kita Nomor Taksinya Berapa Kemudian Kita Tweet Atau Kita Share Dengan Beberapa Orang Yang Terdekat Paling Tidak Kita Meninggalkan bread Crumbs Meninggalkan Jejak Terakhir Kita Dimana Posisi Sedang Apa Dan Baterai Handphone Juga Jangan Sampai Lobat Dan Lain Sebagainya Karena That's The Best We Can Do For Now Disini Mone 911 Polisinya Sampainya Kapan Seperti Itu Oke Maki Bagaimana Jadi Seperti Saya Bilan Tadi Dari Awal Memang Perempuan Itu Termasuk Dalam Kelompok Yang Vulnerable Dalam Kelompok Sekarang Adalah Bagaimana Caranya Untuk Tidak Kemudian Kita Menciptakan Suatu Kondisi Sosial Baik Tadi Dari Hukumnya Dari Masyarakatnya Dari Kulturnya Itu Tidak Kemudian Mendorong Ini Menjadi Semakin Legitimate Sehingga Pelaku-pelaku Ini Semakin Mudah Untuk Berbuat Kembali Lagi Tadi Kejahatan Itu Terjadi Karena Memang Ada Kesempatan Dan Niat Maka Kita Harus Mempersempit Ruang Gerak Itu Secara Bersama Sama Multi Agent Untuk Meminimalisir Kekerasan Tadak Perempuan Bahkan Mungkin Bisa Sampai Menghilangkan Itu Sama Sekali Oke Baik Mbak Wulan Ini Sedikit Saja Selain Harus Edukasi Terus Memenahan Di Bidang Hukum Lalu Pemerintahnya Juga Lebih Ibaratnya Mengayomi Dan Lebih Menyalurkan Apa Yang Dimaui Para Korban Yang Sudah Menjadi Agar Tidak Terjadi Korban Berikutnya Apalagi Mbak Kita Sendiri Harus Mulai Mengedukasi Diri Kita Sendiri Karena Banyak Orang Yang Masih Menganggap Misalnya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Itu Dijadikan Bahan Bercandaan Misalnya Kalau Itu Tidak Terjadi Sama Kita Berarti Itu Tidak Terjadi Padahal Sebenarnya Awareness Macam Itulah Yang Harus Kita Tingkatkan Pada Saat Kita Melihat Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Jangan Diam Aja Karena Sekali Lagi Kejahatan Terjadi Karena Ada Kesempatan Tapi Karena Ada Orang Yang Melihat Kemudian Tidak Melapor Dan Berpikir Itu Bukan Masalah Saya Jadi Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Tidak Sebaiknya Kita Memberikan Toleransi Terhadap Berbagai Bentuk Tindak Kekerasan Apalagi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Oke Pemanahan Hukum Lalu Lebih Meningkatkan Kepedulian Kepada Sekitar Begitu Dan Untuk Para Korban Tidak Takut Melapor Asalkan Pada Saat Dilaporkan Pelakunya Juga Bisa Diberikan Hukuman Yang Setimpal Dan Juga Para Petugasnya Bisa Memberikan Jalan Atau Bisa Merangkul Begitu Tidak Menjudge Begitu Oke Mudah Mudah Ini Solusi Bisa Terima kasih Mbak Wulan Dan Mbak Anggi Sudah bergabung Bersama kami